Intro Kalangan para Rijal Nah orang-orang yang sudah seperti ini Sudah kena bencana yang sesungguhnya Ya orang-orang seperti ini Yang berkaitan tentang akhiratnya Itu bencana Bencana yang paling besar Makanya kalangan para Rijal mereka setingkat Lupa fikir bagi mereka itu satu dosa Ada seorang sufi kabir Bernama Imam Sahal At-Tustari Lahir tahun 200 Hijriah Wafat 283 Hijriah Beliau mengatakan Tidak ada satu ma'asiat yang paling buruk di sisi kami Makanya di sisi kami di kalangan para Rijal Para Awliya Di sisi kami tidak ada satu ma'asiat yang paling buruk Seperti lupa kepada Allah Minisiyani hadharub Setingkat itu magamnya Al-Imam Yahya bin Muaz Al-Razi Yang wafat pada tahun 258 Hijriah Seorang Yang diberikan kelebihan Menyampaikan hikmah Itu sampai tembus kesan ubari Julukannya Simatul khulub cambuk hati Bahkan nasihat beliau itu bisa membuat orang khusyuk Ada di antara mereka sampai meninggal dunia Namanya Yahya bin Muaz Al-Razi Beliau katakan Ihya'ul khulubul lati tamud Bidzikril hay alladhi layamud Kalau kita sudah kena bencana Hati kita sudah mati Cara menghidupkannya adalah Berzikir kepada Allah yang tidak pernah mati Banyak berzikir Banyak bertawabat Banyak beristighfar Agar Allah cabut hati yang mati ini Dia menjadi hidup Ini dikutip oleh Sheikh Nawawi Al-Banteni Dalam kitabnya Nasaihul Ibad Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Alladhi yumituni Thumma yuhyini Dia Allah yang mematikanku Kemudian menghidupkanku Al-Imam Junid Al-Bugdadi Yang lahir pada tahun 215 Hijriah Wafat 298 Hijriah Beliau menafsirkan makna ayat tersebut Mematikanku dengan kelalaian kepadanya Itu mati namanya Dia hidup di dunia Tapi tidak digunakan untuk kebaikan dan ketaatan Hakikatnya Dia tidak hidup Dia mati Dia mati sebelum mati Tapi orang-orang yang taat Orang-orang yang bertagwah kepada Allah SWT Dia hidup Dan ketika meninggal dunia Dia juga hidup Kenangan baiknya akan selalu hidup Peninggalan kebaikannya akan selalu dikenang dalam kebaikan Ini namanya hidup Imam Junid mengatakan Kemudian dia hidupkan aku Dengan zikir Jadi Orang yang hidupnya Berzikir Makna secara luas Ibadah menjadi prioritas utamanya Waktunya lebih banyak di dalam kebaikan dan ketaatan Itu hakikatnya dia adalah orang yang hidup Sebaliknya orang yang tidak pernah Melakukan kebaikan Dan juga tidak menghidupkan waktunya Di dalam ketaatan kepada Allah Itu hakikatnya dia orang mati Kata Nabi Muhammad SAW Nabi mengatakan dalam hadith Perumpamaan Orang yang selalu zikir kepada Allah Dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah Itu bagaikan orang hidup dan orang mati Kata Nabi Muhammad SAW Orang hidup Orang yang selalu zikir dan ibadah Itu orang hidup Orang yang tidak pernah zikir dan ibadah Itu adalah orang mati Kata Nabi Muhammad SAW Jadi pandangan musibah Bencana Jangan kita batasi dunia saja Ini musibah yang paling besar Justru setelah kita meninggal Kalau kita orang-orang yang tidak taat Tapi sebaliknya orang-orang yang taat Di dunia Kemudian dia meninggal dunia Tidak ada namanya musibah Yang adanya keniamatan Raudah min riadil jannah Seluruhnya dipermudah oleh Allah Sampai ia masuk ke dalam surga Masuk surga kekal selama-lamanya Tidak ada bencana Yang bencananya adalah orang-orang yang Min ashabin na' Penghuni neraka Belum masuk neraka Sudah ada bencana Azhab kubur Bangkit dari kuburan Yaumil kiamah Dapat azhab juga Di hari kiamat Kena azhab juga Itu bencana Sudah selesai proses Di Yaumil kiamah Masuk neraka Bencana juga Yang ada bencana demi bencana Bala demi bala Inilah hakikat bala yang sesungguhnya Oleh sebab itu Allah Ta'ala Berfirman Saya akan mengazhab Dengan azhab yang begitu keras Sebagian ulama al-tafsir menafsirkan Makna azhab yang sangat keras adalah Dijauhkan mereka dari majlis-majlis zikir Jadi orang yang sulit Menghadiri tempat-tempat baik Itu sudah azhab dia Sulit melaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sudah azhab Sulit membaca Al-Quran Ada saja halangan Mau baca Al-Quran Ngantuk Handphone bisa Tiga jam, empat jam Al-Quran dua menit Ngantuk Kenapa? Al-Quran tidak mau dirinya dibaca Kenapa? Karena orang ini sudah dapat azhab Sebabnya apa? Terlalu banyak dosa Yang belum ia minta ampunkan kepada Allah Dan terlalu lalai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya ulama'at Kalau bilang Alhamdulillah Kalimat Alhamdulillah Allah memilih kita mengucapkan kalimat itu Makanya kalimat itu harus disyukuri lagi Dengan mengatakan Thumma Alhamdulillah Karena semua ini Allah yang atur Kalau solat dengan mudahnya ia tinggalkan Memang Allah tidak suka Dia sujud kepada Allah Allah biarkan dia disitu Kalau Allah cinta padanya Allah ajak dia ke masjid Untuk solat Allah cinta lagi kepadanya Secara khusus Allah bangunkan dia tengah malam Solat tahajjud Allah cinta dia Allah bangunkan dia lagi Solat subuh Solat tahajjud Solat subuh Ini alamah mahabbatillah Tanda Allah cinta kepadanya Oleh sebab itu Selamat menikmati Selamat menikmati